Saudara-saudara kaum muslimin serta para sahabat-sahabatku yang berbahagia Di dalam satu hadis kudsi Allah subhanahu wa ta'ala pernah berfirman Fakalallahu ta'ala ya abna adam inni anna razaq wa antal marzu Kata Allah subhanahu wa ta'ala ya abna adam wahai ana adam wahai manusia Inni anna razaq sesungguhnya aku adalah zat pemberi rizki wa antal marzu Dan engkau adalah penerima rizki Wa ta'ala mu'anni ufiqa rizkoka Dan engkau telah menyadari, engkau telah mengetahui Anni ufiqa rizkoka bahwa sesungguhnya aku telah mencukupi daripada rizki-rizki untuk engkau Fala tatruk tohati maka janganlah engkau tinggalkan ketaatan ibadah kepada ku Hanya karena dengan permasalahan rizki Karena sesungguhnya jikalau engkau meninggalkan ketaatan kepada ku Engkau meninggalkan ibadah kepada ku Bisa babi rizki karena dengan sebab rizki Maka pasti engkau akan mendapatkan siksa dan azab dariku Kata Allah subhanahu wa ta'ala Saudara-saudara Jangan diragukan saudara Wa ma min dabatin fil ardi illa allallahi rizkuha Begitu kata Allah dalam Al-Quran Wa ma min dabatin fil ardi illa allallahi rizkuha Dan tidak ada satupun mahluk yang berjalan di muka bumi ini Melainkan Allah lah yang akan memberikan rizkinya Saudara Syih Ibrahim bin Adham bin Mansur Pernah satu hari Dia pernah keluar dari rumahnya Untuk berburu pada saat itu Kemudian dia berhenti kepada suatu tempat Dia ingin beristirahat Dia hamparkan Dia gelar itu tikar Kemudian dia Menebarkan itu makanan Buka makanan yang telah dipersiapkan Maka ketika dia sedang Sudah menghamparkan tikar Menggelar tikar Kemudian makanan roti sudah disiapkan Tiba-tiba Datang itu satu Ekor burung gagak Yang kemudian burung gagak itu Dia Roti itu Daripada Yang sedang disiapkan oleh Syih Ibrahim bin Adham Kemudian setelah diambil roti itu Terbanglah ini burung gagak Bingung itu Ibrahim Marah dia Melihat hal yang seperti itu Ibrahim bin Adham bin Mansur Karena dia sedang siapkan makanan Tiba-tiba makanan itu diambil oleh burung tersebut Warakiba farsahu Kemudian dia naik kudanya Wazahaba illa khalfi toiri Kemudian diikutilah burung Itu burung gagak tersebut oleh Ibrahim bin Adham Hatta sa'id al-gurabu ila jabal Sampai dilihat itu Burung itu naik ke atas gunung Wa qaba'an ayini Ibrahim Sehingga tidak terlihat lagi oleh Ibrahim dimana dia Fasa'id al-Ibrahim a'idhan Al-Jabal Kemudian Ibrahim bin Adham bin Mansur Karena dia sudah naik ke atas Maka diikuti pula ke atas Naik ke atas Ritala bil-gurab Karena untuk mencari itu Farah amin ba'idin zhalika Gurab Kelihatan dia ternyata Burung gagak itu Burung gagak tersebut Sedang apa namanya Masuk ke dalam sebuah gua Kemudian dia ada disana Farah amin ba'idin zhalika Gurab Falamma dana Ibrahim taral Gurab Ketika pada saat Ibrahim masuk Mendekati burung itu Falamma dana Ibrahim taral Gurab Maka burung itu pun terbang Meninggalkan Terbanglah burung gagak itu Kemudian Farah Ibrahim Rajulan Masdudan Bilhabli Kemudian dia lihat Ternyata disitu ada seorang Laki-laki yang sedang terikat Dia tangannya Mutaji'an ala qafahu Yang sedang terikat dia Pada saat itu Dan berbaring di atas Dan Falamma ra'a Ibrahim zalika Rajula ala hadihil halah Nazala anfarasihi Kemudian Ibrahim pun turun Dari kudanya Maka dia pun datang ke sana Wahal sadadu Wasa'ada anhalihi Wa kissatihi Kemudian ditanya Kenapa engkau bisa sampai disini Kenapa engkau ada seperti ini Kenapa engkau dalam keadaan terikat Di tempat ini Fa'ala rajulu Inni kuntu tajuran Fa'agazani ku ta'untari Sadara Aku adalah Seorang pedagang Kemudian ketika Aku sedang berjalan Melewati tempat ini Tiba-tiba datang perampok Perampok Kemudian dia merompok aku Wa'agazu makana ma'i minal mal Kemudian dia mengambil semua Barang-barangku Wa katoluni Kan aku berfikir Aku akan dibunuh Pada saat itu Ternyata dia Tidak membanding Membanuhku Kemudian aku diikat Dan aku dibuang Di tempat ini Ketahuilah Bahwa aku sudah tujuh hari Di tempat ini Dalam keadaan seperti ini Terikat kakiku Terikat Tanganku Sudah dilemparkan aku Oleh perampok-perampok ini Ketempat itu Kemudian Sudah tujuh hari Aku dalam keadaan seperti ini Kula yaumin yaji'ul hurabu bil khubzi Tapi Setiap hari Itu datang burung gagak Membawakan makanan Kepada aku Dan dia akan duduk di atas dadaku Kemudian dia pecah-pecah roti Dengan cakarnya Kemudian dia Menyuapi aku Dengan pecahan roti itu Di mulut aku Subhanallah Wa ma tarakan Yallahu jai'an fitil kal'ayam Allah tidak pernah meninggalkan Aku dalam keadaan kelaparan Setujuh hari Aku dalam terikat Kakiku terikat Tanganku terikat Berada di dalam gua Tidak ada satupun orang yang melihat Tapi ternyata Setiap hari Allah kirimkan kepada aku Burung gagak Datang untuk memberikan makan Roti Dan roti itulah yang telah Seharusnya menjadi makananmu Ternyata dibawa oleh Itu adalah untuk aku Mendengar hal yang seperti itu Menangis Itu Syekh Ibrahim bin Adham bin Mansur Kemudian Dibawalah orang itu Dari dibuka talinya Kemudian dibawa Sebuah gambaran yang luar biasa Saudara Terikat tujuh hari dia Ada di tempat itu Ternyata Allah tetap berikan makanan Melalui burung gagak tersebut Allahumma salli ala sayyidina muhammad Jangan raku Dengan apa yang sudah Allah berikan Pasti Siapapun kita Wama min dabatin fil ardi Illa allallahi rizquha Maka Allah akan berikan itu Kepada kita Karena memang itu janji Allah Subhanahu wa ta'ala Sampai jumpa di video selanjutnya